View terra sharing, sungai dan bukit membuat penginapan yang ada di sini sempurna. Selain fasilitasnya lengkap, aktivitas outdoornya juga seru banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melainkan di sini juga ada sungai dan perbukitan yang bikin tempat ini tambah ciamik. Pokoknya kamu tonton sampai selesai ya, karena bakal aku spill harga di masing-masing tipe dan fasilitas serta aktivitas yang ada di sini. Dan bakal aku spill juga tipe terbaru yang ada di Nulam Campsite ini. Untuk rute perjalanannya masih sama, via Cilengsi bedanya kalau kemarin aku motoran jadi gak lewat tol. Dan kali ini karena kita lewat tol, jadi dari rumah aku masuk tol Brigif dan keluar di tol Cibubur. Terus masuk ke jalan Transyogi, lalu Jonggo, Carius, sampai ke Tanjung Sari. Karena lokasi Nulam Campsite adanya di Tanjung Sari. Alamat lengkapnya sih di Jalan Cimeong, Sukarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat. Untuk titik Google Maps-nya ketik aja nuansa alam agro-dewisata. Karena Nulam Campsite itu posisinya ada di dalam kawasan nuansa alam agro-dewisata. Kalau ngomongin soal akses jalannya, enak banget. Dari rumah sampai ke lokasi tuh mulus-mulus aja. Gak ada macet-macetnya, gak ada jalan rusaknya, gak ada tanjakan atau turunan curam. Jalannya tuh landai, nyaman banget. Ditambah view kanan-kiri bukan pohon cemara ya, melainkan persawahan yang terbentang luas. Dan palingan kalian bakal nemuin mobil-mobil besar sih kayak truk-truk pengangkut tanah gitu loh. Tapi overall aman terkendali. Lokasi nuansa alam agro-dewisata adanya di sebelah kanan jalan ya. Dan masuk lagi ke dalamnya masih lumayan jauh sih. Tapi jalannya masih memuat dua mobil kok, jadinya aman. Dan di setiap belokan juga ada petunjuk arahnya. Langsung aja ini kita udah sampai parkirannya. Di sini parkiran mobilnya luas banget. Dan di sebelah kiri pintu masuk ada parkiran untuk motornya. Proses check-innya cepet, karena memang belum ada ruangan khusus untuk resepsionis. Jadi masih fleksibel. Cukup nemuin adminnya aja dan kasih lihat bukti jadwal booking kita. Sebelum kita ke glamping, aku mau review dulu di bagian depan sini ya. Tempat di bagian depan terdapat food corner. Jadi di sini ada semacam tenda besar yang di dalamnya tuh terdapat binbek dan meja lesehan. Terus di area outdoornya juga terdapat banyak kursi dan meja bulat yang terbuat dari kayu. Jadi kalau kamu mau pesan makanan di food corner, kamu bisa makan di sini. Terserah mau di binbek atau di area outdoornya. Food corner ini juga dibuka untuk umum. Jadi buat pengunjung yang gak menginap juga bisa banget datang ke sini. Dan dari sini tuh pemandangannya cakep banget. Agak naik ke sebelah kiri sedikit, di sini terdapat musola. Bangunannya terbuat dari kayu, musolahnya nyaman, adem. Tersedia alat sholat seperti mukena, sarung, dan sajadah. Kelar di area food corner dan musola, sekarang langsung aja kita ke glamping. Untuk area campgroundnya kita reviewnya di esok paginya ya. Jadi di sini ada 3 tenda, namanya glamping 1, 2, dan 3. Untuk glamping 1 dan 2 posisinya ada di depan, dan glamping 3 posisinya ada di belakang. Untuk glamping 3 ini yang ada di belakang, posisinya emang gak langsung kelihatan pemandangan. Tapi fasilitas dalam tendanya sama kok. Dan bedanya lagi, di glamping 3 ini gak tersedia hambok dan batap. Adanya kursi santai aja. Harganya juga beda kok, lebih murah dari kedua glamping yang ada di depan. Yaitu Rp 700.000 di weekend dan diskon 10% untuk weekdaynya. Nah sekarang aku udah ada di glamping 1, langsung aja kita review ya. Pas masuk ke sebelah kiri, langsung ada kamar mandi. Di sini ada wastafel dan cermin, lalu ada kloset duduk, shower, dan water heater. Tapi jujur kemarin kita gak pake water heaternya, karena mandi pake air dingin lebih seger deh di sini tuh. Lanjut lagi ke ruang selanjutnya. Ini beneran deh, tendanya tuh besar banget, makanya muat sampe maksimal 8 orang. Fasilitasnya juga lengkap. Di sini ada kasur ukuran queen size, beserta 2 bantal, 2 guling, dan selimut. Selimutnya juga lebar dan tebal. Selain besar, tendanya juga terdapat banyak jendela, jadi bisa dibuka ataupun ditutup. Di sebelah tempat tidur ada komplimen, seperti 2 botol air mineral, kopi, gelas, dan teko pemanas air. Lalu terdapat smart TV dan alat untuk karaoke. Tersedia juga 2 buah handuk, jadi kalau kalian berlapan berarti yang 6-nya harus bawa handuk sendiri ya. Lalu tersedia AC, karena kalau siang tuh di sini suhunya lumayan panas, jadi AC tuh sangat bermanfaat. Ada juga stun hanger, lalu terdapat juga 2 ekstra bed dan 2 ekstra bantal. Lanjut lagi ke ruang yang kedua, di sini terdapat 4 kursi lipat beserta meja, lalu ada kompor portable dan nesting. Terus di sebelahnya ada kursi panjang lipat beserta bantal kursinya juga. Dan di area balkon terdapat hemok dan batap, lalu ada kursi santai. Dan yang paling kece dari tenda ini adalah di area balkonnya sih, karena pemandangannya langsung ke teras sharing dan sungai. Dan kayaknya area balkon ini tuh jadi area terfavorit ya buat tamu yang nginep di sini. Info harga untuk glamping 1 dan 2 ini adalah 850 ribu rupiah di weekend dan potongan disko 10% untuk weekday-nya. Nah ini dia penampakan glamping 1 dan 2 dari depan. Semuanya sama ya, jadi aku gak perlu lagi review fasilitas dan isi tenda untuk glamping 2-nya. Karena semuanya sama, pemandangannya juga sama. Sawahnya lagi agak botak aja, masih keliatan bagus ya. Apalagi pas lagi hijau-hijaunya. Masya Allah banget deh. Pokoknya gak usah lah jauh-jauh ke umut Bali, kesini aja juga udah sama. Lanjut lagi, nah sekarang kita udah ada di tipe terbarunya yang ada di Nulam Campsite. Langsung aja yuk kita masuk. Tipe ini namanya villa kayu, kapasitasnya untuk 4 orang. Bangunannya full kayu, furniture-nya juga kayu semua. Pokoknya nuansanya kayu banget deh. Sebelah kiri dari pintu masuk terdapat wastafel dan kamar mandi. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Kamar mandi tipe villa kayu ini lebih simpel. Terdapat waset duduk dan shower. Tapi kayaknya gak ada water heater-nya. Menurutku sih oke-oke aja ya, gak ada water heater. Karena disini tuh suhunya normal dan gak dingin. Fasilitas yang ada di villa kayu ini terdapat kasur ukuran queen size, beserta 2 bantal, 2 guling, dan selimut. Lalu terdapat stop kontak, 2 handuk, cermin kecil, dan tisu. Tersedia juga AC. Lalu di bawahnya terdapat smart TV, komplement, teko pemanas air. Dan asiknya lagi tersedia fasilitas PS3. Waduh, jarang banget kan ditemuin fasilitas PS3 di tempat staycation. Asik banget kan. Terdapat juga kompor portable dan nesting. Lalu tersedia juga 1 buah ekstra bed. Dari tempat tidur aja, kita udah bisa ngeliat pemandangan persawahan dan sungai. Hmm, ini sih asik banget ya kalau lagi nginep bareng pasangan. Dan yang pastinya pasangan halal ya. Cus, sekarang kita lihat balkonnya. Wow, Masya Allah. Ini sih kalau sawahnya lagi hijau, gak usah ditanya deh bagusnya gimana. Hmm, masa iya aku harus datang yang ketiga kalinya ya kan? Di sini selain teras sharing yang ada di depan persis, ada sungai juga. Jadi kalau dari villa kayu ini tuh, view teras sharing dan sungainya lebih deket dari balkon. Di balkon sini juga terdapat fasilitas batap dan kursi santai serta meja tepian gitu. Jadi kamu bisa tuh sambil berendem-berendem syantik sambil mandangin teras sharing dan sungai. Mudah-mudahan deh ya pas kamu lagi kesini sawahnya tuh lagi bagus. Karena percaya deh, cakepnya tuh pake banget. Karena waktu-waktu kesini yang pertama kemarin sawahnya lagi bagus. Jadi aku tau dan bisa jamin gimana bagusnya teras sharing yang ada di sini. Info harga untuk villa kayu ini karena baru banget publik jadi masih harga promo. Yaitu Rp600.000 di weekend dan diskon 10% di weekdaynya. Sore-sore kira-kira sekitaran jam 4 kita mau eTV-an menuju curug. Tadinya sih aku rada khawatir sama anak-anak kecil ini karena jalurnya tuh menurutku rada ekstrim. Tapi karena anak-anaknya pingin dan berani yaudah deh. ETV ini berbayar ya guys, harganya Rp175.000 per eTV. Dengan harga segini kamu bisa ngerasain off-road. Jalurnya tuh seru banget karena kita bakal ngelewatin sawah, lumpur, masuk hutan, jalannya terjal. Dan pas nyampe curug, kamu juga bisa mandi di curugnya. Karena curugnya tuh dangkal jadi aman buat mandi. Dan jangan khawatir karena setiap trip eTV kita selalu didampingin oleh guide dari pihak nulamnya. Guide-nya tuh ekspert deh, ada zikar dan pitung. Pokoknya kalau kalian kesini rugi banget kalau gak nyobain eTV-nya. Dan buat kalian yang mau eTV-an tanpa menginap juga bisa banget. Tapi jangan lupa bawa baju gantinya juga ya. Kelar eTV-an, gak usah takut bajunya penuh lumpur. Karena kita bisa langsung nyebur ke sungai buat bersihin kotorannya. Tambah seru kan? Selamat malam. Ini situation malam hari di area food corner-nya. Cantik ya, penerangannya juga bagus. Food corner ini bukanya 24 jam. Jajanan yang dijual disini selain ada makanan beratnya kayak ayam geprek, ayam bakar. Disini juga jual jajanan kekinian semacam odeng, sosis bakar, kentang goreng, singkong goreng, dan semacamnya. Pokoknya cocok banget deh buat sambil ngobrol. Dan ini situasi malam hari dari balkon tenda kita. Penerangannya bagus, lampunya terang, gak redup gitu. Di bagian depannya juga terdapat lampu taman, jadi oke lah ya. Dan buat nemenin kebersamaan kita, ini kita order paket barbecue-an untuk 4 orang. Harga paket barbecue-an ini 200 ribu rupiah. Disini ada beef slice, ada chicken slice, perbumbuan, 4 nasi, juga ada steamboot, ada jamur enoki, dan daun salada. Pokoknya Alhamdulillah buat berempat sih udah kenyang sampe pagi deh. Selamat pagi. Berhubung kita nginep ya bareng bocil, jadi batrapnya tuh udah pasti deh dan langsung dikuasain sama bocil. FYI buat kamu yang mau nginep disini dan yang mau tendanya samaan kayak aku ini, jangan salah ya. Yang ada batap dan hamoknya hanya di glemping 1 dan 2. Nah ini dia, jadi di nelam campsite ini selain ada glemping dan villa kayu, disini juga ada campgroundnya. Seperti yang ini namanya camp hill, posisinya ada di atas deck. Pemandangan dari depan tendanya tuh langsung persawahan. Jumlah tenda camp hill atau geladak ini ada 5 tenda. Terus kapasitasnya 2-3 orang, bisa juga sih sampai 4 orang, cuman agak mepet dan sempit gitu. Fasilitas di camp hill atau geladak ini ada 2 kasur singel. Ada bantal, amuniti, stop kontak, kursi, dan meja lipat. Dan untuk semua tipe tenda, toiletnya sharing ya. Oh iya, by the way, untuk semua tipe, dapet sarapan 2 packs ya. Untuk tipe tenda camp hill ini, harganya Rp350.000 di weekend dan diskon 10% untuk weekday. Jadi pokoknya disini tuh sistemnya semua tipe dapet diskon 10% di weekday dari harga weekend. Asiknya nge-camp disini tuh, di setiap tenda kita punya keran air bersih sendiri. Jadi buat kebutuhan masak atau kebutuhan yang memerlukan air bersih, gak usah repot-repot ke kamar mandi. Jadi kamar mandi sharing tuh bener-bener dipakenya cuma buat mandi, buang air, dan semacamnya. Oh iya, maaf juga kemarin gak keshoot kamar mandi sharingnya. Bingung juga sih, kok bisa keskip ya? Tapi waktu aku pertama kali kesini, aku kan di tenda ya, dan aku menggunakan kamar mandi sharing itu. Dan kamar mandinya bersih banget kok. Selain ada camp hill, di camp ground ini juga tersedia tenda dengan nama tipenya yaitu Nature High Glamour. Fasilitasnya sama seperti yang camp hill, terus kapasitasnya untuk tenda ini sih 6 orang. Dengan harga Rp450.000 di weekend dan lagi-lagi dapat diskon 10% untuk weekdaynya. Dan satu lagi, di nulam campsite ini terdapat juga mini zoo. Untuk binatangnya disini ada rusa, ada landak, dan iguana. Cuma sih gitu aja sih binatangnya, tapi cukup bikin anak-anak seneng kok. Oke deh, aku rasa cukup ya berbagi pengalaman kita selama nginep di nulam campsite. Kalau kamu mau ngerasain keseruan kayak kita juga, bisa langsung di booking sekarang dan ini nomor kontaknya. Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat ngisi weekend kamu. Terima kasih ya yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan komentarnya ya. See you next video, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.